Pada Rabu 31 Juli, Ex-Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Luqman Edy, dilaporkan ke polisi oleh PKB atas dugaan pencemaran nama baik setelah pemberian keterangan terkait internal PKB pada tim panel pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dilaporkannya, Luqman Edy memicu reaksi PBNU dengan mengatakan tindakan PKB merupakan bentuk keputusasaan memperpanjang catatan konflik antara PBNU dengan PKB sejak dibentuknya panitia khusus haji. Saat ditemui di Depok, Jawa Barat pada Rabu 7 Agustus, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin melihat memanasnya konflik antara PBNU dan PKB dapat menjadi masalah berkepanjangan, melihat adanya perbedaan pandangan dan pilihan antara kedua belah pihak. Ujang menyebut, kuatnya ego masing-masing pihak membuat konflik keduanya sangat sulit diselesaikan, sehingga Ujang menyarankan adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator, yaitu pemerintah. Saya sih menerima kalau tim mediasi itu ya biasanya yang paling efektif itu ya pemerintah, yang paling efektif itu negara. Tapi kalau misalkan tim mediasinya itu hanya dari PBNU gitu, atau hanya dari PKB-nya Cak Imin ya sulit, susah, maka harus ada penengah dari pihak lain. Siapa? Dari entitas lain. Apakah dari unsur negara ya unsur pemerintah. Walaupun dalam konteks tenter itu ya tidak boleh intervensi juga pemerintah itu. Karena yang bisa didengar mungkin, yang bisa diakomodasi oleh kedua belah pihak ya, yang punya kekuatan atau power kekuasaan seperti itu. Ujang menambahkan, pihak ketiga yang muncul sebagai mediator harus bersikap netral untuk memastikan tuntasnya masalah antara keduanya. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Harel, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara, Muartakan. Jawa Barat